Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah kita masuk hari ke-2 Ramadan. Di awal Ramadan ini ada tanda perubahan cuaca atau perubahan musim. Mulai banyak panas, kemudian angin sudah mulai dari timur. Nah, menghadapi cuaca yang mulai berubah ini, kita harus hati-hati. Anak-anakku yang khususnya ibtidai maupun sanawi yang tahun pertama atau tahun kedua, kita jaga kesehatan baik-baik. Musim seperti ini, perubahan cuaca seperti ini sering mengganggu Ispa. Ispa itu inspeksi saluran pernapasan. Nah itu biasanya ditandai dengan sedikit flu, sedikit batuk. Nah, oleh itu mari kita jaga baik-baik. Satu diantara cara menjaga adalah, Kedala buka, jangan terlalu makan yang berat, tapi dahulukanlah minum air putih secukupnya, Secukupnya sampai cukup. Sebab nanti kalau kita awali dengan berbuka yang cukup berat, itu air minum kurang masuk. Dan ketika air minum atau air putih tidak sempurna masuk ke badan kita, maka mungkin bisa terjadi dehidrasi. Kalau itu berjalan dalam waktu yang lama, dalam waktu satu bulan seperti itu, mungkin kita terkena dehidrasi. Oleh itu, dahulukan. Dahulukan minum air putih, minum hemayim secukupnya. Baru kita makan makanan yang telah disajikan. Dan tetkala sahur, berikan tubuh kita asupan air yang cukup. Jadi kalau hitungan sehari itu tiga botol untuk anak-anak atau untuk umur 12 tahun ke atas, itu asupan air ukur dengan botol, yaitu tiga botol. Kalau yang dewasa, berikan badan kita sedapat mungkin empat botol. Sehingga kita tetap sehat, tetap fit dalam berpuasa seperti ini. Puasa yang kita lakukan di Romadon, ini memang beda dengan puasa yang kita lakukan dalam istilah kita topo-proto. Kalau topo-proto kita, yang kita lakukan sepanjang tahun ini, itu hanya menahan asupan makanan berat. Kalau minum, masih diselingi minum. Jadi tidak ada efek apapun. Kalau Romadon seperti ini, sepanjang hari kita tidak berikan asupan air ataupun yang lain-lain, maka kemungkinan kalau kita tidak bisa menjaga air dalam Romadon ini untuk tubuh kita, maka mungkin akan terkena flu dan lain-lain. Oleh itu, jaga baik-baik karena badan kita ini intinya adalah air. Jaga baik-baik supaya tidak terserang flu, tidak terserang penyakit-penyakit yang lain dalam bulan Romadon ini. Nah itu sudah kedengaran batuk, ada satu yang batuk, tadi itu kedengaran sebelah mana itu. Baru satu hari sudah ada yang batuk. Nah ini menandakan asupan air kurang, jaga baik-baik. Ini saja pesan seh di awal Romadon ini. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Dimanapun kita baca, sambil naik mobil kita baca. Sesempat kita, kesempatan yang ada, mari kita baca Quran. Assalamualaikum Merdeka